link-nya. Eh, Papa. Selamat sore, Pak. Dikasih background sama Bu Dian tadi. Iya, saya masih ngedownload background-nya, Pak. Kalau gini, saya justru nggak kebalik ya, Pak? Kebalik masih. Yang tadi justru. Di saya, enggak. Iya, pokoknya di Ibu yang kebalik. Baru benar. Sekarang masih kebalik? Masih kebalik. Ini, Bu, di background. Background and filter, coba. Masa background and filter? Masih, masih. Selamat sore semuanya. Terbang, Mas Kuali. Selamat sore, Bu Lili. Halo, Ibuku. Bisi, bisi. Halo. Halo, Bu Lili. Halo, pasti di jalan ini mau mengebut anak-anak, Bu. Anak-anak isopal. Anakku, Andrew, sama Anne. Biar sudah besar juga tetap anak-anak. Tetap anak-anak ya. Tetap anak-anak ya. Tetap anak-anak. Anaknya komplain. Mau makannya siang di lunch, Maminya buka kuasa. Kacau. Dan suara anak-anak. Waktu kuliah, Bu Lili pernah lagi di Bali. Seru banget. Kelihatan ya. Fusiknya seru, Bu. Lagi presentasi lagi. Kita waktu itu di mana ya? Oh, di ini. Di hard rock, non. Ya kan? Oh, iya. Iya, iya. Tapi pasti terbalik itu, Mbak Dian. Iya, makanya saya bingung. Ini, sorry, bukan komputer saya. Komputer saya tiba-tiba kameranya agak bermasalah. Gak, gini-gini, Mbak. Masuk di... Pak Ilus. Apa kabar, Pak Ilus? Masuk di preference, ada background ya? Iya, iya. Background, terus di bawah itu. Sorry, masuk background, klik. Nanti di bawah itu ada mirror my video, itu di klik. Iya, ini sekarang saya klik, Pak. Jangan di klik, malah. Ini saya udah gak klik. Oh, iya, oke. Maksudnya udah gak. Sekarang loh, aku masih ya. Masih kebalik. Masih kebalik. Nah, ini sekarang kalau saya klik. Ini tadi gak saya klik. Ini sekarang saya klik. Kebalik juga. Oh, gak ada bedanya. Gak ada bedanya, yo. Mesti gambarnya yang dibalik, Pak. Gambarnya dibalik. Tapi yang kita lihat kebalik, justru tempat orang gak kebalik. Atau di keluar dulu. Keluar dulu. Keluar dulu biar tenang. Keluar. Gak apa, Pak. Saya coba. Saya coba sebentar, Bu. Oke. Pembaru Pak Budi itu ada pohon apa itu, Pak? Pohon mangga. Pohon apa itu, nggak tahu. Yang punya sehat pohon apa itu? Pohon mangga. Apa kabar, Pak Budi? Sehat, Pak Budi? Sehat, Pak. Wah, kelihatannya segar. Segar. Taluran juga ya. Sehat, Pak. Pak Yus. Pak Yus. Sehat, Pak Yus. Bu Sari, apa kabar, Bu? Sehat. Baik, sehat. Semangat. Semangat terus, Ibu. Semangat. Mana yang lainnya? Pak Umang, selamat datang. Nah, itu udah nggak kebalik, Bu Dian tuh. Udah bener? Oh, iya. Udah ya, Pak? Udah, udah. Bagus. Siap. Wah, cantik. Udah, bagus. Mantap. Oke, Bu. Sudah, udah mantap. Ini Pak Indra, Pak Indra, maaf itunya, Pak. PPT-nya nanti mau di-share sendiri? Oh, itu saya sendiri. Saya share sendiri aja. Oke, siap. Oke, baik. Terima kasih. 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 orang lain. Saya kira ini adalah sebagian kecil saja apa yang akan diskusikan. Ini hanya sebuah pengantar untuk nantinya kita bisa diskusi lebih jauh apa sebetulnya big data analis dan bagaimana big data atau business analytics ini bisa menjadi game changer yang bisa menjadi competitive advantage bisa menjadi keunggulan kompetitif dari kita untuk memenangkan persaingan Saya kira itu saja budian dari saya untuk tidak memperlama karena saya yakin juga kita semua menunggu sharing dari Bapak-Bapak Narasumber Demikian dari saya, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Budi pengantar dan perjelasannya Now let's continue langsung to our speaker Pembicara pertama kita adalah Pak Komang Pak Komang Ariase Sebelumnya untuk lebih mengenal pembicara kita kali ini saya akan membicarakan akan membacakan a short CV dari Pak Komang Maaf hanya sedikit nih yang bisa dibacakan Pak Komang karena memang CV para pembicara kita pastinya panjang-panjang ya ya terima kasih sudah di-share juga slide-nya Pak Komang ini adalah praktisi di bidang Big Data IoT and Research seperti kita lihat sejak 2015 ya Pak hingga saat ini beliau menjabat Deputy Research and Big Data merangkap juga Head of Digital Platform and Enabler di PT Telkom Indonesia sebelumnya tahun 2014 sampai 2015 itu adalah Big Data Project Director dari PT Telkom juga oke about sekarang about his education ini S1-nya dari STT Telkom Bandung Telecommunication Engineering lalu Master Degrinya dari RMIT Doktornya dari Strategic Management ya Pak Universitas Indonesia Senior Kakak kelas dan saya lihat terakhir masih menjelaskan sendiri juga di Harvard Business School fokus on business analytic and Big Data ya Pak oke kali ini Pak Komang akan membagikan experience dan knowledge-nya mengenai business analytic proses dan juga cara mengadopsi business analytic tersebut ke dalam perusahaan apa opportunity and challenge-nya dan proses yang ada di perusahaan kepada Pak Komang kami persilahkan the stage is yours Pak silakan baik pertama terima kasih Pak Dian suara saya terdengar dengan jelas jelas Pak baik pertama saya ucapkan terima kasih buat Pak Budi Bu Sari Bu Lili dosen-dosen saya di S3 kemudian Pak Indra sebenarnya mendirikan di Data di Telkom 2014 itu Pak Indra Mbak Dian jadi saya mengerjakannya gitu jadi Pak Indra adalah atasan saya juga dan meskipun beliau sudah di BRI rasanya kok masih kerasa di Telkom bagi saya kemudian siapa lagi yang perlu saya mention kawan-kawan dari mungkin ada beberapa yang alumni S3 UI juga yang hadir kemudian juga para mahasiswa yang mungkin masih belajar juga di kampus mohon izin saya bukan ekspert juga di sini masih belajar juga jadi sama-sama masih belajar kemudian tadi di Harvard Executive Education jadi bukan study formal sekarang pun saya masih belajar juga di Imperial College tapi online selama 3 bulan tentang data juga data to decision menarik juga karena selama pandemi ini kita memiliki spare waktu yang cukup rasanya begitu ya sambil kita bekerja juga bisa belajar dan sangat banyak course-course online yang free juga yang sangat murah yang bisa kita ikuti karena mereka menyengarkan promo-promo untuk untuk belajar sama dengan situasi sore kita kali ini kita juga belajar menjelang buka kuasa saya di Telkom sudah lama juga di Telkom karena sejak S1 S2 saya dikatan dinas di Telkom sehingga saya harus menyelesaikan kewajiban dikatan dinas saya di Telkom karena dibiayai oleh Telkom jadi sekarang pun masih aktif di Telkom tadi sudah dibacakan CV-nya lebih banyak membidani tentang Big Data di Telkom Group terutama nah kali ini saya akan sharing tentang challenge dan opportunities dari bisnis analitik ini karena ibaratnya kata Big Data itu selalu dibicarakan oleh orang dan menjadi apa namanya diskusi di beberapa kesempatan dan kita juga harus perlu mendalaminya kira-kira apa yang perlu kita bisa lakukan dan exploit the value from Big Data next nah ini pertama saya gambarkan tentang satu mining gold mining karena saya ingin membawa para peserta webinar sore ini bahwa sebenarnya data kata data mining itu sangat sangat dekat atau sangat related dengan gold mining sebenarnya jadi pada saat dilakukan melakukan gold mining itu kan lokasi atau posisi kandungan emas di perut bumi itu kan sebenarnya paling bawah di dalam struktur mineral perut bumi gitu ya nah karena dia paling bawah maka digingnya itu akan semakin dalam jadi semakin dalam kita akan mendapatkan kandungan-kandungan atau butir-butir yang emas nah kenapa kita di dalam Big Data kita juga menyebut namanya data mining kata mining di sini sama jadi pada saat kita berhadapan dengan data dan kita ingin exploit data itu menjadi value gitu ya bagi company kita maka kita harus mampu diging data itu lebih dalam lagi semakin dalam kita mining datanya itu sebenarnya kita akan mendapatkan value yang semakin besar nah untuk melakukan mining kita harus memiliki keahlian-keahlian tertentu dan semakin expert ahli dan berpengalaman kita maka kita akan mendapatkan value dari data itu secara lebih baik gitu nah itu jadi kata data mining itu sebenarnya sama analoginya dengan gold mining sebenarnya sehingga halaman satu ini saya coba gambarkan seperti ini next nah pada saat dilakukan mining terhadap emas misalnya kita hanya mendapatkan butiran-butiran seperti ini nah ini analoginya sama dengan kita disodorkan data mentah baik data berupa tabulasi tabulasi yang ada kolom kemudian ada raw data begitu ataupun berupa data yang sifatnya tidak terstruktur kayak data text di di dalam twitter facebook instagram data video di youtube data image di sosial media sebenarnya nah itu raw data nah raw data itu berupa butiran-butiran yang seperti emas yang di tengah-tengah ini jadi belum diolah nah data itu bisa kita olah dengan berbagai teknik sebenarnya untuk mendapatkan nilai-nilai emas yang seperti di gambar 4 ini di layar ini apapun yang kita inginkan terhadap data mentah itu bisa kita wujudkan dalam hal ini kita ingin mencapai suatu tujuan bisnis tertentu dengan keahlian-keahlian analitik tertentu nah itulah datangnya analitik jadi dari raw data atau raw gold ini kita harus mampu menolahnya kemudian sesudah diolah tergantung kemampuan kita menolahnya tergantung knowledge kita kemudian tergantung pengalaman kita kemudian tergantung kita mau jadikan apa data itu sebenarnya nah analoginya persis seperti bagaimana kita mengolah menambang emas menjadi logang-logang mulia yang saat ini mungkin ibu-ibu nanti lembaran pakainya emas-emas yang sudah diolah sebenarnya dari raw material yang sebelumnya digali lebih dalam dari pelut bumi itu nah ini analogi next oh ya waktu saya 20 menit ya pak ya baik saya lanjutkan semakin ke depan kita melihat bahwa data ini menjadi suatu ekosistem bahwa semua hampir semua company itu melakukan kombinasi-kombinasi atas data jadi tidak cukup data yang dimiliki oleh suatu company itu untuk memenuhi objektif atau mencapai objektif dari suatu company jadi tidak cukup hanya data yang berasal dari internal company nah ke depan kita melihat bahwa kombinasi-kombinasi data ini sangat sering terjadi dan kita mengalaminya di industri dan ini menjadi normal baru dalam ekosistem data sehingga kita menyebutnya sebagai ekosistem play dari data ini nah seperti gambar yang di sebelah kiri pada saat kita ingin memotret seseorang atau istilahnya 360 degree dari customer view itu kita membutuhkan kombinasi data dari berbagai sumber data contoh misalnya bagaimana kita memperoleh data dari seseorang itu dari perilaku mereka melakukan travel kemudian mobility atau housing atau digital content atau dia melakukan education misalnya dia pernah belajar di mana atau historical kesehatannya atau healthcare kemudian mengkonsumsi public service yang ada di lapangan nah kombinasi ini kadang-kadang tidak mencukupi juga dikombinasikan dengan data-data yang berasal dari korporasi atau B2B sehingga menghasilkan satu data yang komprehensif dan bisa mendeteksi atau melihat keseluruhan view dari customer kita nah seperti contohnya yang sebelah tanan itu beberapa digital player kita ambil contoh misalnya ada di Cina Tencent Group gitu mereka sebelumnya sebenarnya tidak core bisnisnya di data tapi along the way mereka mengembangkan portfolio-nya ke dalam produk-produk lain yang bisa menghasilkan data yang lebih besar kemudian Ping An ini juga salah satu digital company di Cina yang ketiga adalah Apple Apple juga sama kalau kita lihat di Indonesia juga kita lihat sama jadi beberapa unicorn di Indonesia kita lihat sebenarnya mereka adalah data company bayangkan bagaimana Gojet ekosistem itu mengkolek data dari berbagai sumber data itu dari GoFood Gojet atau GoGo yang lain begitu pula dengan Tokopedia Bukalapak dan e-commerce e-commerce lain sebenarnya mereka menawarkan satu service kepada kita pasti berbasis data bagaimana kita sebut rekomendasi engine dari Tokopedia itu bekerja sehingga dia memiliki story apa sebenarnya barang-barang yang pernah kita beli kemudian suatu saat kita disodorkan rekomendasi tentang produk-produk yang relatif secara historical pernah kita beli sebenarnya data data company pada saat kita bekerja dengan data atau korporasi ingin memulai bisnis analitik misalnya maka kita akan menemui beberapa concern atau challenge yang pertama adalah kita sebut sebagai data strategi tentunya organisasi itu harus memiliki data strategi jadi bagaimana mereka bisa memanfaatkan data di internalnya atau data-data lain untuk kebutuhan memunculkan atau menghasilkan value baru buat organisasinya nah itu data strategi sudah pasti butuh strateginya kemudian yang kedua adalah perlu bisnis case-nya jadi perlu bisnis case-nya jadi kadang-kadang banyak sekali organisasi atau korporasi yang bertanya pada saat kita memulai bisnis data mana yang lebih dulu kita harus lakukan biasanya pengalaman kami sebagai praktisi itu kita harus menentukan bisnis case-nya dulu jadi berawal dari bisnis jadi banyak company berawal dari data atau berawal justru dari teknologi dengan membeli teknologi baru itu justru agak keliru dalam implementasi nah ketiga adalah use case jadi membangun beberapa use case di atas data tersebut sehingga bisa memunculkan entah itu revenue entah itu productivity entah itu efisiensi yang kedua adalah data architecture nah disini harus bisa membangun sebenarnya bagaimana mengintegrasikan atau membangun arsitektur data sehingga semua data-data silo tadi yang Pak Budi sampaikan itu bisa terintegrasi karena semakin lengkap atau semakin banyak kita memperoleh data suatu data analis atau data scientist ini akan memiliki kesempatan untuk melakukan eksplorasi lebih banyak nah data architecture harus kita bikin apalagi di korporasi besar seperti di Telkom di BIA misalnya nah itu architecture itu menjadi suatu keharusan di awal kita susun agar di kemudian hari menjadi lebih scalable untuk kita lakukan pengembangan penguangan bisnis di atasnya yang ketiga adalah data governance dan operating model nah data governance ini menjadi suatu keharusan tadi sempat Pak Budi sampaikan tentang data privacy nah disinilah di address data privacy itu bagaimana caranya kita mengolah data tidak melanggar peraturan peraturan atau komplain atau undang-undang di suatu negara kalau di Eropa ada GDPR kalau di Indonesia mungkin karena undang-undang perlindungan data pribadi belum disahkan namun ada sebenarnya undang-undang lain di setiap industri yang mengawasi kita dalam memanfaatkan data peluang itu harus menjadi concern kita nah bagaimana operating modelnya bagaimana cara pengumpulan datanya datanya disimpan seperti apa kemudian datanya diolah dari data menjadi insight insight into action action menghasilkan data harus memiliki kualitas yang bagus sebelum diolah kemudian ownership datanya siapa yang memiliki ownership data ini apakah pelanggan apakah siapa yang terakhir adalah risk dan culture nah sering kita menyebut sebagai analytic culture dalam suatu organisasi nah ini pada saat kita membangun suatu sistem big data atau bisnis analitik dalam suatu organisasi atau korporasi maka analytic culture ini menjadi penting karena analytic culture ini tidak hanya nanti harus terjadi di level decision making atau senior leader misalnya ini harus turun ke bawah menjadi culture dari semua member dari organisasi Pak Komang ingatkan Pak Komang 5 menit lagi maksimum ya Pak 5 menit lagi ya ya makasih Pak yang terakhir adalah skill dan capability at the end bahwa ada orang yang memiliki skill atau people di organisasi kita yang memiliki skill untuk mengolah data ini itu skill dan capability nah inilah challenge challenge pada saat kita bekerja atau menghadapi data itu next nah di sisi opportunity misalnya tentunya kita ada beberapa hal yang kita inginkan pada saat kita mengolah data yang pertama misalnya revenue growth yang kedua adalah mengontrol resiko-resiko yang ada di perusahaan kita kemudian yang ketiga adalah disensi nah ini contoh-contoh pada saat kita memiliki objektif untuk creating new source of revenue engine di company kita contohnya adalah bagaimana efektivitas dari salesforce bagaimana kita melakukan micro segmentation one-to-one pricing untuk setiap pelanggan kita kemudian transaksional analitik di risk control juga sama bagaimana kita melakukan misalnya digital credit assessment kalau untuk di industri financial kemudian early warning system ini berlaku untuk semua industri pada saat terjadi sesuatu entah itu di infrastruktur entah itu di sisi pelanggan kemudian credit collection analitik kemudian early detection of misconduct dan sebagainya jadi sampai di level human capital juga saat ini sudah mulai dilakukan atau sudah banyak korporasi yang melakukan yang kita sebut sebagai HR analitik human resource analitik nah ini opportunity-opportunitinya next nah saya gambarkan tentang data science life cycle jadi pada saat kita berhadapan dengan data sebenarnya yang pertama harus kita lakukan adalah bagaimana kita paham tentang problem-problem di business unit kita untuk kita solusikan dengan data pertama adalah problem understanding kemudian sesudah itu baru kita lihat untuk memecahkan problem ini data apa saja yang kita butuhkan yang kita sebut sebagai data understanding kemudian sesudah itu datanya ada kita lakukan data preparation atau data pipeline dilakukan modeling biasanya oleh data science kemudian modelingnya selesai dilakukan evaluasi dari hasil modeling tersebut kemudian baru dilakukan nah di sebelah kanan saya sampaikan tentang rules-rules dari orang-orang atau bidang-bidang yang memang berada pada pipeline atau cycle dari bisnis analytics jadi ada orang bisnisnya harus ada orang data science-nya IT data engineer ML itu adalah machine learning architect sama machine learning engineer next nah ini salah satu contoh misalnya di Tensen mungkin di company-gamini kita di Indonesia juga sama bahwa mereka memiliki data platform paling bawah kemudian data platform itu menyimpan data-data dari berbagai portfolio entah itu kalau kita contohkan disini dari social media dari media dari game tergantung portfolio juga apa kemudian dari data inilah mereka mengolah dan menjadikannya suatu insight next nah ini salah satu contoh di company saya saya ambil salah satu contoh bagaimana network kita kasih yang kita sebut sebagai robotik proses automation dimana pada saat karena network kita adalah aset yang sangat besar begitu ya network infrastruktur telekomunikasi ini contohnya pada saat terjadi gempa area 100 km di sekitar gempa itu masing-masing perangkat aktif kita mengeluarkan alarm jadi perangkat mana yang terdampak oleh gempa itu langsung bisa kita detect kemudian sistem langsung melakukan reroute rerouting traffic-traffic yang terkena dengan gempa sehingga layanan pelanggan itu terminimalisasi terdampak nah ini kita menggunakan RPA next nah kalau untuk eksternal kita juga melakukan beberapa hal ke sekretariat negara jadi kita membuat satu platform yang kita sebut sebagai undang-undang atau peraturan perundang-undangan analitik dimana mereka memiliki suatu problem pada saat mereview undang-undang baru sangat banyak orang atau legal analis yang harus digunakan secara manual untuk mengecek semua dokumen katakanlah omnibus law itu 1200 halaman sehingga cukup lama dan cukup banyak orang yang dibutuhkan untuk melakukan review nah selanjutnya kita gantikan dengan suatu sistem analitik kita membangun AI artificial intelligence di sana dokumen analitik sehingga bisa lebih efisien untuk melakukan analisa perundang-undang next nah ini untuk di Indonesia kita sedang menyiapkan satu data Indonesia terutama untuk pemulihan ekonomi nasional pada saat pandemi ini membantu program-program pemerintah dari data bagaimana kita membangun data exchange platform satu yang sudah kita deliver adalah platform vaksin selanjutnya platform vaksin ini akan terkonek dengan beberapa program-program lainnya seperti program bansos tunjangan daji dan sebagainya dan selanjutnya bisa dimanfaatkan untuk justi selain next nah ini terakhir mbak slide terakhir saya ada beberapa rekomendasi bagi suatu organisasi yang ingin memulai bisnis analitik atau data ini ada beberapa tips yang pertama dimulai dari bisnis jadi selalu dimulai dari bisnis jadi jangan kita berpikir kita kumpulin dulu datanya atau kita beli dulu teknologinya jangan berpikir ke sana karena nanti akan ketemu pada inefficiency pada akhirnya kita akan company kita akan asking about money jadi mana where's the money mana revenue yang kedua adalah people dan culture tadi sempat saya singgung jadi kita harus membangun analitik culture jadi data orientasi decision making kemudian kita harus rekrut sama akusisi talent kita harus memenangkan talent war karena seorang data sains sekarang di market cukup langka adanya kita harus bisa merekrut mereka dan tentunya kita tidak selalu harus tergantung kepada konsultan kepada pihak lain dalam mengolah data karena analitik akan menjadi operasi perjalanan sehingga kita harus membuat talentnya internal yang ketiga adalah teknologi free choice of technology karena teknologi itu sekarang sudah open jadi banyak sekali open source kalau kita memulai big data yang mulai saja dari open source tidak perlu membeli teknologi yang mahal kalau datanya masih sedikit kemudian security-nya masih lost jadi gunakannya jadi open source nanti growing pada saat kita tumbuh datanya semakin banyak kemudian constraint security menjadi penting baru kita berpikir untuk membeli sesuatu yang lebih cantik manfaatkan juga eksternal ekspert sama teknologi kayak cloud IT security data privasi dan sebagainya selanjutnya ada government jadi data privasi perlu kita address tadi mungkin sempat saya singgung bagaimana aturan-aturan di suatu negara perusahaan kita yang terakhir adalah support function ini sering kita sampaikan bagaimana kita memperoleh eksekutif komitmen karena tanpa eksekutif komitmen dari BOD tanpa ada sponsor contohnya dulu waktu kami membangun big data di Telkom Pak Indra sponsornya jadi saya eksekutornya jadi harus ada eksekutif komitmen kalau enggak dia susah kita dalam secure budgeting secure budgeting reporting controlling itu kita tidak ada Bapak angkat itu istilahnya tidak ada parent tidak ada eksekutif yang mendorong ini agar bisa akselerat di suatu organisasi nah ini slide terakhir saya Mbak terima kasih saya dikasih kesempatan persen pertama saya pikir tadi slide terakhir mendahului apa namanya mentor saya Pak Indra dan Pak Bima juga saya serahkan kembali waktunya ke Mbak Dian selamat sore terima kasih terima kasih banyak Pak Komang untuk insight dan penjelasannya di start dari bisnis understanding dulu baru ke data understanding nya oke karena waktu kita juga sangat terbatas langsung kita lanjutkan dan mendengarkan sharing dari Pak Indra Utoyo tapi sebelumnya saya juga akan membacakan CV short CV ya Pak dari Pak Indra Pak Indra adalah managing director digital IT and operation dari Bank Rakyat Indonesia sekarang education background nya S1 dari electric engineering and telecommunication ITB S2 nya di communication and signal processing Imperial College University of London UK S3 nya dari strategic management University of Universitas Indonesia award yang pernah diperoleh second best Asian CIO dari IDG BUMN Indonesian Figure dari Ministry of BUMN CIO Executive Dream Team dari Fortune tahun 2012 banyak juga ya Pak ini baru yang sedikit nih sebenarnya ya Pak the first best CIO dari SWA Magazine di tahun 2010 tanpa berpanjang-panjang saya rasa kami persilahkan Pak Indra untuk membagikan pengetahuan dan pengalamannya mengenai strategi memaksimalkan pemanfaatan bisnis analitik ini as a game changer sesuai topik acara kita kali ini untuk meningkatkan bisnis proses value creation hingga pengembangan keunggulan daya saing atau competitive advantage di perusahaan the floor is yours Pak Indra silahkan terima kasih Mbak Dian nanti slide-nya bisa di ini ya saya oke slide-nya Pak Indra boleh ditampilkan baik saya tampilkan kalau maksud saya Pak Nitya Pak sudah terima ya saya sudah terima Pak Nitya bisa tolong oke baik saya ini sudah terima baik saya menyapa dulu yang saya hormati ya Bu Sari ini guru-guru saya soalnya Pak Budi Bu Lili juga mungkin para ya dari mungkin para pengajar para mahasiswa juga ya di dimana saja sini ada Pertamina ada UI dan juga seluruh peserta webinar pada sore hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Selamat Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh baik saya mungkin saya coba izin oke next ya next baik tadi sudah disampaikan juga jadi agenda saya akan bicara konteks dulu jadi konteks data analitik kemudian nanti terkait dengan strateginya dan terakhir nanti bagaimana kemudian bisa analitik ini dalam ini use case-nya mungkin bank ya seperti bank beri sebagai use case next kita mulai dengan konteks dulu ya baik jadi kalau dari konteks tadi juga sudah berapa disampaikan Pak Budi Pak Komang begitu dan kita sekarang sudah masuk ya sudah masuk di industri point nol bukan lagi sesuatu yang akan begitu kita sudah masuk dan bahkan sudah dipercepat oleh pandemi jadi transmasi digital dipercepat di mana-mana jadi kita menjadi sangat dekat dengan teknologi dan bagian dari keseharian kita dan saya rasa komputer ada di mana-mana sekarang ya termasuk handphone kita itu komputer komputer yang bisa untuk telepon jadi memang data itu dihasilkan sekarang oleh new device bukan lagi oleh old device tapi device-device baru seperti mobile ini yang memproduce banyak data yang kemudian nanti meng-create value-value baru yang menarik memang sekarang kita begitu masuk industri 4.0 ini kita masuk ke era kolaboratif ekonomi ekonomi yang sudah melebur antar industri sebetulnya karena sudah getting connected industri transportasi dengan keuangan begitu sudah melebur jadi kalau jalan tol bisa masalah gara-gara e-money-nya masalah nanti PLN bisa masalah gara-gara top-up-nya bermasalah MRT bisa masalah gara-gara e-money bermasalah itu sekarang sudah terjadi karena sudah saling connected dan kita juga lihat di era 4.0 memang analitik dan intelijen itu fondasinya jadi nanti ke depan semua yang bicara dari berbasis data dan nanti bisa menjadi sebuah intelijen dan digerakkan oleh robot-robot begitu yang basisnya dari mengolah data-data ini dan nanti teknologi akan menggantikan peran-peran manusia yang sebetulnya memang begini filosofinya apa yang mudah bagi apa yang mudah bagi teknologi sulit bagi manusia gitu ya jadi mengerjakan pekerjaan yang banyak yang efisiensi kemudian berulang itu sulit bagi manusia tapi bagi teknologi mudah sekali jadi untuk yang berulang yang menyangkut efisiensi itu seharusnya teknologi akan menggantikan kita dan teknologinya juga sekarang bisa belajar jadi kalau manusianya nggak belajar nggak inovasi bisa digantikan oleh robot oleh manusia dan ini persisnya semua dari fondasinya adalah data analitik begitu ya tapi sebaliknya apa yang mudah bagi manusia itu sulit bagi teknologi jadi nanti manusia yang mudah-mudahnya seperti empati membangun hubungan ngopi-ngopi dengan klien itu teknologi susah menggantikan itu jadi yang seperti itu tetap manusia jadi manusia akan jadi manusia teknologi melakukan sisanya yang efisien-efisien itu teknologi dan itu nanti semua didrive oleh data driven maka ini tadi saya sampaikan dimana the new oil itu data jadi analitik dan intelijen menjadi fondasi di era industri 4.0 ini sekarang next nah bagi perbankan modern banking begitu bias analitik ini ada berapa reason tentunya bagaimana kita bisa semakin mengenal customer kita dan tahu apa yang diapresiasi oleh customer kita apa yang menjadi prioritasnya dia dan kita bisa memberikan rekomendasi-komendasi yang fit dengan apa yang dibutuhkan begitu ya yang kedua adalah strengthening the customer base supaya customer lebih loyal dengan kita jadi kalau ada customer yang mulai ingin kecewa dengan layanan kita tentu kita bisa analisa kenapa begitu dan kemudian kita bisa memberikan kompensasi dan layanan-layanan upgrading begitu supaya kemudian juga customer tetap bisa retain tetap bertahan dan menikmati value-value yang tentu akan experience-nya juga diapresiasi begitu ya oleh customer berikutnya memang penting begitu bisnis ini juga menekan risiko-risiko ya agar bisa meng-create value dengan menimalkan risikonya dan ini dengan berbagai macam tadi ada sensor-sensor yang bisa capturing data dari mana-mana tentu bisa monitor berbagai pola-pola anomali begitu yang atau hal yang bisa meng-create risiko dan bisa diminimalkan dimitigasi kemudian fraud detection bagi bank ini bank ini paling banyak di-attack oleh hacker oleh fraudster karena memang dia ikut follow the money dimana uang ada kemudian orang tertarik maka bank itu paling top kalau menjadi sasaran dari fraudster maka fraud detection ini salah satu yang menjadi hal yang sangat esensial apalagi di era digital digital ini makin connected makin mudah inovasinya banyak tapi di sisi lain scary karena ancaman sekuritinya makin besar makin cepat makin dinamik dan juga kompleks jadi oleh karena itu fraud detection juga harus membantu supaya bisa kalau ada anomali segera dikenali dan itu nggak bisa lagi manusia dan teknologi harus digunakan dalam ini big data AI analitik supaya nanti bisa melakukan action lebih preemptif kalau ada anomali terjadi dibaca dari pattern-pattern yang anomali maka akan dilakukan action-action untuk melakukan pencegahan lebih cepat yang berikutnya adalah improving dari marketing prospek supaya kita bisa memaksimalkan sales tapi juga menekan cost-cost yang tidak perlu karena kita sudah tepat menyasar kepada segmen-segmen yang memang relevan dengan produk atau offering yang dimiliki oleh perbankan intinya dua jadi kalau untuk di sisi banking ini intinya satu memang harus meningkatkan customer experience jadi kita lebih obses dengan customer jadi lebih bisa memberikan value lebih baik kepada customer kita dan customer bisa kemudian lebih cepat lebih baik lebih murah begitu ya dengan layanan kita nah ujungnya tentu business impact jadi meng-create value meng-create impact dari sisi profitabilitas begitu ya ujungnya yang dimana nanti diukur kalau customer experience dari satisfaction dia yang nanti meng-create penggunaan-penggunaan yang berulang dan ujungnya kembali ada meng-create profit jadi ujungnya meng-create profit dari indikator dari sebuah sukses sebuah pelayanan begitu nah ini adalah kembali fondasinya adalah data begitu nah journey-nya macam-macam jadi journey data analitik ini saya rasa kita mulai dari yang sifatnya deskriptif menjelaskan apa yang terjadi yang kemarin dari data yang ada begitu ya kemudian mendiagnose kenapa itu terjadi nah berikutnya harus lebih predictif melihat apa yang akan terjadi dan kemudian bisa memberikan apa yang harus dilakukan rekomendasi dan nanti diputuskan atau bahkan automated keputusannya nanti mulai human inputnya atau human interventionnya mulai berkurang begitu dari tahap-tahap ini begitu ya jadi basisnya adalah data sehingga data ini menjadi betul-betul harta dikata Pak Komang ada data strategi yang nanti akan di convert menjadi value dan nanti menjadi action yang meng-create value next berikutnya strategi next nah kalau bagi perbankan ini kalau ada sebuah kontinum begitu karena tadi basisnya data ya nah data strategi ini seperti apa jadi data strateginya ada dua ujung satu defense satu lagi offense kalau industri kaya kesehatan itu banyak defense-nya karena dia menyangkut industri yang sangat highly regulated jadi data tentang penyakit data tentang ini seseorang data kesehatan seseorang itu emang sangat dilindungi begitu ya diproteksi begitu karena menyangkut nyawa orang menyangkut ya kesehatan yang nanti nyawa orang tapi di sisi lain juga ada yang sangat agresif mungkin di retailer yang sifatnya commerce begitu yang sangat apa sangat terkait dengan penawaran-penawaran penjualan berbagai macam produk begitu itu sangat offense ya untuk bisa nanti masuk penetrasi market nah kalau bank itu di tengah-tengah bagaimana dia ada di heavily regulated karena diatur oleh OJK dan BI begitu tapi juga sisi lain dia harus bisa beroperat dengan dynamic di environment dynamic karena juga ada fintech ada customer yang juga bergerak maka bank juga harus cukup adaptif ya mengingkapinya oleh karena itu ada strategi defense dan ada strategi offense bagi bank juga strategi defense ini penting ya terkait security privacy integrity quality ini menyakut kontrol tapi sisi offense bagaimana kita menyerbu bisa lebih punya competitive advantage dan ujungnya meng-create profitability jadi kita bisa mengukur profitabilitas per customer profitabilitas per produk profitabilitas per unit kerja sampai per orang begitu ya nah ini bagian dari performance driven culture yang nantinya dibangun di perusahaan ini harus sangat fleksibel begitu next nah terkait defense ini juga strategi yang penting karena data kalau nggak berkualitas kita offense-nya juga susah begitu ya nah data ini menjadi sangat makin strategis begitu dan sekarang ini data dipertukarkan maka ada isu bagaimana kita mendefense data dengan baik ada kecukupan supaya kita bisa jadi trusted apa institution yang dipercaya ya karena kita menjaga dengan baik datanya privacy dari customer begitu dan security-nya dan sekarang menjadi isu serius ya dimana-mana tadi Pak Komang sudah sampaikan dengan data dipertukarkan begitu di era digital ini nggak bisa nggak data dipertukarkan tapi bagaimana tetap bisa terjaga privacy-nya dan security-nya tapi juga value-nya dapat bagi customer kalau nggak dipertukarkan value-nya juga nggak dapat bagi customer karena experience-nya mungkin nggak terlalu kaya begitu tapi bagaimana tetap terlindungi nah ini hal-hal yang harus dipenuhi terkait defense karena data ada kolaborasi dan ada risiko data bocor ya maka sekarang secara stakeholder-nya pun mulai mempersaratkan bagi perusahaan-perusahaan itu untuk comply ya dengan data privacy makanya ada namanya SDG index ada ESG index environment sustainability dan growth ini hal yang dimintakan oleh investor regulator untuk kita comply dengan sustainability termasuk dengan aspek-aspek tadi data security dan privacy alhamdulillah beri coba patuh dan kita dapat salah satu best leader untuk sustainability ini ya next nah terkait offense ini kita memang harus menuju kepada data-driven organization tadi karena nanti semua akan berbasis data data-driven decision-driven decision-based data-driven data yang berbasis decision nah ini bagaimana kita membangun data-driven company ini kita sebut dengan Cadillac ini adalah sebenarnya singkatan ya bagaimana kita harus punya kreativitas meng-create pertanyaan-pertanyaan use case use case data-nya di semua orang apakah di human capital di produk di marketing semua bisa memanfaatkan data ini dan ada culture data literasi dan automation juga ada dan dilakukan secara company wide nah ini apa fondasinya ada tiga satu di sisi people-nya di culture-nya kedua di prosesnya di governance platform-nya jadi platform-nya menjadi sangat bisa diakses dan ujungnya adalah meng-create value meng-create impact dari sisi nanti diharapkan muncul culture self-service jadi semua sekarang dengan kesadarannya bisa punya business context analisis untuk memberikan pertanyaan bisa diagonal bisa vertikal macam-macam konteks untuk menjawab berbagai concern-konser pertanyaan bisnis ini dari menjadi bisnis intelijen begitu ini kita harapkan terjadi data culture di sisi penggunanya supaya mengambilkan data untuk berbagai keputusan-keputusan bisnis next bagaimana diperbankan seperti BRI next nah BRI ini contoh BRI aja nah BRI ini maaf mengingatkan waktunya oh oke oke sorry 4 menitan lagi ya Pak makasih Pak makasih jadi bank BRI ini bank UMKM ya bank yang memang kita mungkin malah lebih banyak di mikro begitu mikronya 40% UKMnya 40% ya korporatnya nggak terlalu diutamakan itu 20% saja nah tapi kita sebagai bank UMKM yang bergerak utamanya di mikro kita ingin bisa bisa melayani sebanyak-banyaknya tentu bisa melakukan transaksi sering-seringnya dengan biaya semurah-murahnya nah ini tentu BRI harus masuk lagi ke segmen-segmen yang lebih kecil lagi ke ultra mikro begitu dengan tenor yang makin pendek-pendek pinjemnya nggak lagi tahunan tapi sekarang bicaranya bulanan harian mingguan begitu ya di pasar-pasar itu pinjem hari ini besok dibalikin gitu nah itu seperti itu dan cara ini ada jawabannya adalah digital dan tadi ekosistem seperti Pak sudah sampaikan kita bermain di ekosistem tapi juga harus digital karena dengan digital kita menekan risiko operasional dan juga menekan biaya operasional next nah ini tadi juga digambarkan ini saya menggambarkan acara lain bagi perbankan begitu ya bagaimana bank dengan masuk ke ultra mikro masuk ke segmen yang makin banyak lagi di grassroot di bottom of pyramid nah kita harus punya data untuk bisa ngambil keputusan lebih baik maka ini harus ada sumber-sumber data yang kita ambil dari big data dengan data unstructured yang kita kita collect begitu untuk nanti mengambil keputusan dalam hal nanti memberikan pinjaman buat dia adalah nasabah yang berkualitas ini kita dapat datanya dari berbagai sumber tidak hanya dari dalam tapi kita ambil dari mobile operators dari social media begitu ya dari utility payment dan lain-lain untuk nanti dari e-commerce dari yang kita patah-patah e-commerce nanti menjadi sumber data untuk menjadikan credit scoring yang kita analisa untuk mengambil keputusan terhadap pemberian kredit pemberian layanan pada produk yang nanti akan lebih tepat termasuk juga untuk fraud detection next ini contohnya bagaimana big data untuk pengambilan keputusan untuk memanage risiko jauh lebih efisien kemudian juga better analisi dalam hal manage customer profile yang lebih baik mendeteksi fraud lebih baik credit scoring yang jauh lebih baik dan juga memang ases merchant-merchant partner kita lebih baik ya dengan adanya data dimana yang produktif mana yang enggak mana yang tepat lokasinya dan sebagainya next nah ini contoh bagaimana BRI membangun central brain namanya BRI brain ini BRI brain ini central brain tadi karena kita sadar ke depan semua akan digantikan robotik keputusannya oleh BRI brain ini membantu nah nanti teman-teman di depan itu sifatnya dalam hal membangun relation kemudian memelayani dengan lebih fokus begitu ya nah ini ada di credit scoring jadi dengan credit scoring kita bisa mengambil keputusan jauh lebih cepat yang dulu pinjaman perlu waktu 2 minggu menjadi 2 hari gitu dengan adanya aplikasi Blisport 2017 dan sekarang sudah bisa 2 menit karena dibantu dengan credit scoring yang lebih akurat kemudian bisa mengambil keputusan jauh lebih cepat di sisi merchant scoring kita juga bisa lebih baik bisa melihat di mana lokasi merchant yang tepat mana yang produktif mana yang enggak jadi enggak perlu banyak waktu kita untuk melakukan pengawasan atau mereview dari partner-partner kita kemudian di sisi fraud scoring kita juga bagaimana fraud bisa jauh lebih baik jauh lebih tepat begitu dan bisa memitigasi berbagai macam anomali yang muncul lebih cepat lebih baik kemudian di sisi cloud profiling kita jauh bisa mengenali customer kita lebih baik lebih kaya begitu sehingga bisa memberikan rekomendasi dan offering yang lebih tepat terhadap kebutuhan dari customer ini contoh bagaimana berry brain begitu impact-impact yang sudah dirasakan di setiap kortex di credit scoring tadi ya dengan credit scoring yang lebih baik ini bisa lebih cepat dengan approval rate yang lebih tinggi tapi juga kualitasnya lebih baik kemudian kalau perubahan-perubahan dari pinjaman juga lebih cepat kemudian pinjaman bagi pribadi yang namanya berguna untuk consumer itu juga kita lakukan lebih cepat dengan adanya credit scoring yang lebih baik di sisi merchant kita bisa melakukan forecasting customer relation memang kas waktu turnaround yang tadinya harus ngawasin setiap ini sekarang gak perlu kita bisa lihat dari mana yang perlu diawasi mana yang perlu di edukasi dibimbing lebih baik prinsip juga begitu produktivisasi bisa kita lihat dan agen-agen kita yang jumlahnya 500 ribu itu kita bisa tahu mana yang produktif mana yang enggak dan kemudian perlu ada edukasi apa supaya mereka jauh lebih produktif lagi di sisi fraud juga kita bagaimana memitikasi skimming yang masih banyak terjadi ini supaya bisa bisa dikurangi fraudnya dengan adanya machine learning AI membantu untuk mencegah anomali dan langsung melakukan action kemudian di sisi early warning system kemudian juga terhadap partner-partner yang connect dengan kita sehingga kalau ada apa-apa kita bisa melakukan action jauh lebih cepat di case profiling juga sekarang para account officer kita dibantu oleh Barry Brain melalui aplikasi BreeSpot-nya sehingga dia setiap pagi kalau bangun tinggal lihat aja siapa yang harus ditelepon siapa yang harus didatangi karena sudah ada profilnya dia tinggal datangi tinggal call apa yang kemudian harus disampaikan dan direkomendasikan mungkin demikian Mbak Dian dari saya next abis ya terima kasih terima kasih Assalamualaikum Mbak Matukatu terima kasih Pak Indra atas penjelasannya dan sharing informasi yang telah diberikan kami mengingatkan juga untuk para audiens silahkan menuliskan pertanyaannya di chat ada hadiah menarik juga yang diberikan oleh para penyelenggara tapi pertanyaannya akan kita bahas nanti saat ini kita ada hiburan dulu sebentar biar gak biar refresh dari Pertamina dari UP Moar Universitas Pertamina Modern Art silahkan kepada UP Moar untuk hiburannya Pertamina Modern Art Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih 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 Penampilannya Sebelum Sebelumnya saya Terima kasih Terima kasih Pak Gima ini Pak Gima ini sangat Expert di Public policy E-commerce Tax finance juga Business development Project management And also marketing and advertising Ini udah Holistic banget ya Secara Serta undangannya Serta pembicara lain Serta pembicara lain Ada Pak Indra Pak Komang Mungkin sebelumnya Ijinkan saya Ijinkan saya Ijinkan saya Ijinkan saya untuk presentasi Mengenai tentang E-commerce sedikit Jika sudah terlihat ya Sudah Pak Oke Ya Saya perkenalkan dulu Asosiasi Idea Mungkin gak semuanya Tahu ya Dari asosiasi Idea sendiri Idea sendiri Berdiri tahun 2012 Didirikan dari Sembilan company Di Indonesia Ada Beli-beli.com Belanja yang Own by Topcom Berniaga Toko Bagus Itu merger menjadi OLX Multiply Dulu 2012 Ada Ada Kaskus Grazera Gramedia Company Bineka.com Tokopedia Per 2020 Per Maret 2020 Kita sudah 256 Member Ini data Per akhir 2020 2021 Maret Kita udah 256 Member sendiri Terdiri dari Marketplace Honor Detail Classified Delibial Dan lain-lain Nah Kalau kita Bicara data Memang Indonesia itu Sangat potensial Sekali Dari Dari segi Ekonomi digital Dari total Populasi kita Internet Penetration Kita baru 64% Ini terus bergembang Dari waktu ke waktu Dan memang Orang yang menggunakan Social media Itu sendiri Itu Hampir Sama Dengan penetrasinya Dengan internet User Jadi memang Tapi apakah Kalau ditanya Apakah Orang yang menggunakan Apa Internet Pasti berbelanja online Jawabannya Belum Seperti Orang yang menggunakan Sosial media Nah Kalau kita Bicara Perkembangan Ekonomi Digital Transaksi E-commerce Sendiri Pada tahun Desember 2020 Menurut Sos data Dari Bank Indonesia 253 Terima kasih 253 triliun Dan Diprediksi Pada tahun 2025 Itu bisa Sampai 124 Miliar USD Atau Hampir 500 Sampai 600 Triliun Idea Dia sendiri Kita Menyelenggarakan Transaksi Belanja Online Nasional Atau Harbonas Di 2012 Itu Dua tahun Terakhir Datanya Terdiri Dan Kenaikannya Itu 70,5% Nah Kalau Bicara Dampak Dari Ekonomi Digital Yang Menarik Adalah Based on Survey Dari Source Mekensi Di Ekonomi Digital Sendiri Itu Bisa Menyediakan Dari 26 Juta Lapangan Pekerjaan Terutama Di bidang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Ini Source Yang Kita Ambil Dari Mekensi Nah Ini Sebenarnya Bagaimana Data COVID-19 Mengubah Perilaku Dari Konsumen Itu Sendiri Pertama Online Shopping Kalau Kita Pandemi Itu Online Shopping Termasuk Salah Satu Bisnis Yang Banyak Dicari Begitupun Dengan Order Food Online Jadi Semuanya Hampir Kita Inikan Di Online Terus Dari 55 Responden Doing Online Shopping Doing Walk Home Seperti yang Kita Lakukan Sekarang Ini Kita Berada Di Rumah Tapi Kita Masih Bisa Menghadiri Seminar Masih Bisa Belajar Dan Juga Masih Bisa Bekerja Nah Ini Juga Data Bagaimana COVID-19 Membah Perilaku Konsumen Online Pasca Pandemi Ini 25% Kenaikan Itu Di Total Transaksi 100% Kenaikan Di Barang-barang Kebutuhan Premier Dan 60,34% Kenaikan Penjualan Barang-barang Kesehatan Nah Ini Adalah Scale Up Bisnis Bagaimana Volume Of Data Information Worldwide Jadi Data Driven Customer Bisnis Sama Dengan Bisnis Analytic Mungkin Tadi Sudah Disampaikan Pak Komang Sama Pak Indra Bagaimana BRI Menggunakan Data Untuk Mengshaping Dari Bisnis Nah Kenapa Perlu Apa itu Bisnis Analytic Yang Pertama Deskriptif Predictif Dan Perspektif Jadi Deskriptif Bagaimana Sebenarnya Kita Bisa Asosiasikan Bisa Meninterprestikan Dari Historical Data Yang Ada Dan Dari Situ Kita Memprediksikan Baru Setelah Itu Bagaimana Solusinya Dari Hasil Prediksinya Kita Aplikasikan Bisnis Analytic Dan Dan Juga Why Basis Analytic Is More Important Nah Ini Adalah Salah Satu Contoh Amazon Dan Uber Dari Amazon Sendiri Use Data To Decide Which Product They Should Recommended To Customer Ini Atau Mungkin AI Jadi Benar-benar Dari Behavior Data Akhirnya Orang Itu Dia Tahu Historical Kalau Berbelanja Kayak Saya Saya Suka Beli Sabun Cuci Mobil Begitu Saya Masuk Ke Halaman E-commerce Bagaimana Dengan Data Itu Bisa Menampilkan Barang-barang Yang Memang Terakhir Saya Cari Atau Behaviornya Itu Bisa Dilihat Dan Ini Amazon Juga Menggunakan Data Untuk Analytic Dan Machine Learning Dan Juga Untuk Recommendation Engineer Dan Uber Juga Menggunakan Machine Learning Data Untuk Tiket Resolution Prosesnya Nah Gimana Sebenarnya E-commerce Itu Menggunakan Data Yang Pertama Sales And Stock Product Forecasting Jadi Benar-benar Kita Ada Sesional Barang Apa Yang Mesti Kita Beli Yang Mesti Kita Stock Dan Mungkin Kita Forecast Itu Benar-benar Based On Data Ini Mungkin Untuk Yang On Detail Dan Ini Juga Bisa Berlaku Untuk Marketplace Karena Dia Bisa Memberitahukan Salernya Bagaimana Dengan Data Itu Dan Customer Segmented And Promotion Formulation Ini Adalah Bagaimana Kita Bisa Mengetahui Bagaimana Sebenarnya User Market Dari E-Commerce Itu Sendiri Karena Pasti Beda-beda User Market Dari Tokopedia Bukalapak Shopee Bineka Itu Berbeda-beda Dan Ini Sebenarnya Dari Data Itu Kita Bisa Mengetahui User Market Kita Cross Selling Strateginya Bagaimana Algorithm Optimation Itu Seperti Apa Jadi Dengan Algoritma Sendiri Sebenarnya Kita Bisa Memberitahukan Dengan Algoritma Ini Dia Rekomendasi Seperti Apa Survey Text Analytic And Classification Ini Bisanya Dan Berlanjut Ke E-B Testing Jadinya Dari Survey Text Ini Kalau Kita Naruh Font Di Atas Let's Say Ikon Kita Kecilin Terus E-B Testing Kita Turun Ini Itu Benar-benar Kelihatan Banget Dari Data Biasanya Kalau Kita Pakai Ada Hit Map Namanya Untuk Kita Melihat Sebenarnya Dari Satu Tampilan Itu Usernya Banyak Yang Klik Seperti Apa Apakah Yang Di Atas Di Bawah Di Samping Baru Di Situ Kita Bisa E-B Testing Dan Hipotical Analisis Jadi Kita Benar-benar Di E-commerce Itu Based On Data Untuk Mengambil Keputusannya Nah Ini Sebenarnya Tahapan Dari Stage Data Majority Yang pertama Data E-form Data Driver Dan Data 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 Inform Itu Sebenarnya Masih Data Mentah Jadi Data Itu Juga Di Provide For Operational Visibility Baru Data Driver Itu Yang Sudah Diolah Baru Ke Kee Bisnis Yang Terakhir Adalah Data Lead Jadi Data Lead Ini Memang Data Yang Sudah Diolah Yang Sudah Dimatengin Dan Sesudah Itu Baru Kita Bisa Measure Dan Making User For Product Experiencencenya Jadi Ada Data Data Scaling Jadi Tidak Semua Data Sebenarnya Itu Pasti Benar Jadi Mesti Diolah Juga Dan Juga Data Driver Baru Data Lead Seperti Apa Itu Mungkin Kurang Lebih Yang Bisa Share Di Kesempatan Sore Ini Mungkin Selebihnya Kita Bisa Tanya Jawab Terima Kasih Terima Pak Bima Atas Penjelasan Dan Informasinya Sepertinya Di Kolom Set Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Kita Bisa Langsung Berdiskusi Dengan Para Pembicara Saya Langsung Mulai Ke Penanya Pertama Penanya Pertama Ini Ada Ibu Teresya Ibu Tere Oke Kepada Ibu Teresya Silahkan Bisa Langsung Ditanyakan Pertanyaannya Kepada Pak Komang Ya Panitia Mungkin Bisa Di Unmute Silahkan Ibu Teresya Bisa Bisa Langsung Menanyakan Pertanyaannya Kepada Pak Komang Mengenai Software Apa Saja Ibu Teresya Ingin Menanyakan Langsung Atau Saya Bacakan Halo Oke Sepertinya Saya Coba Bacakan Saja Pak Pertanyaannya Ini Untuk Pak Komang Ditujukan Pada Pak Komang Terima kasih Pak Komang Atas Pemaparannya Software Apa Saja Yang Free Atau Open Source Yang Bisa Berguna Untuk E-commerce Jadi Kalau Sudah Mengerti Business Understanding Sekarang Kita Mau Masuk Ke Datanya Kita Sudah Punya Problem Yang Akan Kita Solve Sekarang Kita Perlu Software Untuk Pertama Pak Komang Sudah Mention Pak Dulu Open Source Pak Dulu Yang Free Pertanyaannya Dilanjutkan Dengan Boleh Diberikan Contohnya Untuk Software Free Atau Open Source Mungkin Ini Industrinya Bisa Sebenarnya Dengan Industri Yang Berbeda Software Open Source Pastinya Berbeda Mungkin Ini Bisa Di Beberapa Industri Dicontohkan Pak Mulai Dari E-commerce Atau Telekom Atau Industri Manufacture Dan Lainnya Silahkan Pak Komang Ya Terima Kasih Bu Teresi Atas Pertanyaannya Kalau Nijin Menjawab Jadi Pada Saat Kita Bicara Mengenai Software Yang Digunakan Pada Saat Kita Bekerja Dengan Bisnis Analytik Ini Saya Bagi Menjadi Tiga Layer Tiga Layer Dimana Software Nya Mungkin Agak Sedikit Beda-beda Agak Spesifik Layer Yang Paling Bawah Itu Adalah Layer Data Akses Data Akses Itu Adalah Tempat Kita Menyimpan Datanya Jadi Kalau Kita Sudah Punya Data Terutama Datanya Adalah Data Yang Berukuran Besar Misalnya Big Data Itu Layer Data Akses Di Layer Data Akses Ini Biasanya Kalau Yang Freebook Itu Ada Hadup Hadup Yang Komoditi Jadi Hadup Itu Ada Komoditi Ada Enterprise Jadi Pada Saat Pertama Kali Kita Bekerja Dengan Data Yang Tidak Begitu Misalnya Besar Karena Kita Baru Memulainya Dan Baru Coba Di Suatu Company Atau Organisasi Biasanya Kita Menggunakan Adup Yang Versi Komoditi Dulu Kemudian Layer Berikutnya Adalah Itu Tempat Menyimpan Kemudian Layer Berikutnya Adalah Setelah Data Akses Di Atasnya Ada Data Analytic Jadi Di Layer Data Analytic Ini Ada Beberapa Tools Yang Ready Untuk Bisa Digunakan Fungsinya Adalah Untuk Mengolah Data Tadi Yang Duduk Simpan Di Data Akses Tergantung Nanti Case Apa Apa Namanya Bisnis Case Sehingga Pengolahan Pengolahan Dan Modelingnya Menjadi Sangat Spesifik Di Di Layer Itu Ada Software Bisa Pake R Namanya Atau Python Biasanya Itu Yang Free Dan Sekarang Community Sudah Sangat Banyak Sangat Lengkap Modeling Sudah Ready Untuk Digunakan Mau Menggunakan Model Apapun Itu Bisa Digunakan Di Kedua Software Itu Dan Library Nya Sangat Lengkap Layer Yang Ketiga Yang Paling Atas Namanya Data Application Jadi Data Akses Data Analytics Data Application Di Data Application Ini Sering Kita Sebut Sebagai BI Jadi Business Intelligent Atau Bisa Terjemahkannya Itu Adalah Kadang-kadang Dashboard Untuk Menampilkan Datanya Untuk Menampilkan Hasil Analytik Juga Banyak Yang Free Kalau Kita Mau Visualkan Di R Sama Python Juga Bisa Jadi Tergantung Di sana Bagaimana Seberapa Bagus Kita Programmingnya Di Kedua Environment Programming Tersebut Itu Bisa Digunakan Untuk Visual Untuk Melihat Hasil Hasil Analytik Kalau Mau Lebih Canggih Visualnya Ada Versi Power BI Yang Free Juga Ada Versi Tableau Yang Free Juga Jadi Untuk Beberapa Jumlah Data Dan Query Kedua Software Itu Free Jadi Ada Tableau Ada Power BI Power BI By Microsoft Tableau Tableau Juga Kedua Software Tersebut Kalau Di Gartner Itu Ranking Bagus Artinya Banyak Industri Yang Menggunakan Untuk Visualisasi Sehingga Sangat Mudah Dipahami Oleh Decision Maker Dalam Mengambil Keputusan Dibanding Decision Maker Itu Dikasih Data Yang Pattern Tidak Bisa Kita Lihat Mungkin Itu Yang Bisa Sampaikan Ke Teresya Terima kasih Terima kasih Pak Komang Penjelasannya Kita lanjut Ke Pertanyaan Kedua Dari Pak Budianto Pak Budianto Silahkan Menanyakan Langsung Kepada Para Pembicara Halo Pak Budianto Halo Halo Pak Budianto Kalau Sepertinya Mungkin Masih Di Unmute Atau Memang Tidak Terdengar Pak Budianto Bisa Menanyakan Langsung Panitia Boleh Di Unmute Kalau Masih Di Mute Oke Sepertinya Saya Bacakan Lagi Pak Pertanyaan Ke Pak Komang Dan Pak Indra Bagaimana Bisa Dipredit Future Dari Bisnis Analytik Di Masa Depan Sehingga Peranan Ilmu Strategi Management Makin Berpengaruh Jadi Seperti Tadi Bagaimana Mungkin Penjelasannya Lebih kepada Predict Future Dari mulai Setelah Deskriptif Ke Predictive Nah Di Predictive Itu Dengan Software Software Yang Tadi Dijelaskan Bagaimana Linkingnya Karena Memang Ini Sebenarnya Untuk Pemilihan Software Sendiri Kita Tidak Ada Sosialisasi Sebenarnya Semua Mungkin Nanti Pak Bima Bisa Menambahkan Dari Asosiasi Atau Dari Pemerintah Mungkin Ada Pelatihan Karena Ini Memang Saya Merasakan Juga Mencari Tahu Informasi Tentang Ini Linkingnya Itu Apa Namanya Karena Multidisiplin Ilmu Jadi Menggabungkan Antara Dunia IT Dengan Dunia Management Itu Masih Banyak Gap Pak Silahkan Pak Komang Dan Pak Indra Diberi Pencerahan Kepada Kami Semua Pak Indra Silahkan Baik Baik Terima kasih Pak Budianto Pertanyaannya Jadi Memang Kalau Bicara Konteks Hari ini Dimana Eranya Era FUKA Era yang Uncertain Begitu Dan Perubahannya Juga Sangat Cepat Memang Kita Masuk Kepada Agile Management Jadi Adaptive Agile Menjadi Penting Sehingga Memang Terkait Strategi Juga Harus Juga Dynamic Bagaimana Bagaimana Bisa Memprediki Futur Dari Bis Analitik Memang Ini Kekuatannya Segalanya Data Data Ini Tadi Ada Data Yang Structure Dari Dalam Ada Yang Unstructure Dari Berbagai Sumber Apakah Sosial Media Apakah Dari Berbagai Sumber Sumber Yang Lain Dari Telco Dari Utility Dan Sebagainya Dari Penggunaan Penggunaan Di e-commerce Begitu Nah Itu Nanti Sebenarnya Itu Menjadi Biasanya Bicara Prediksi Itu Bicaranya Ada Data Training Data Itu Di Training Begitu Kemudian Nanti Menciptakan Pattern Kita Mencari Regresi Hubungan Ini Kaitannya Dengan Apa Kalau Gini Akan Terjadi Apa Nanti Bisa Membentuk Pattern Kita Bisa Predik Kedepan Akan Seperti Itu Ada Juga Yang Dia Tidak Di Training Itu Yang Supervise Ada Juga Yang Tidak Supervise Itu Data Diberikan Saja Kemudian Nanti Mesin Membentuk Pola Nanti Akan Menemukan Polanya Dan Itu Menjadi Pattern Yang Nanti Menjadi Hal-hal Yang Menjadi Indikasi Kedepan Dari Berbagai Sebuah Fenomena Jadi Kita Biasanya Dengan Bisa Analitik Ini Sudah Masuk Keprediktif Preskripsi Itu Butuh Data Training Data Training Dari Yang Sudah Ada Menjadi Nanti Menjadikan Sebuah Model Matematik Untuk Merumuskan Formalsi Atau Prediksi Kedepan Tadi Yang Saya Sebut Dengan Model Yang Supervise Learning Ada Yang Unsupervise Learning Begitu Kira-kira Caranya Begitu Sehingga Memang Nanti Memang Manajemen Strategik Tidak Lagi Bisa Model Yang Model Sekarang Sangat Dynamic Mungkin Tiap Tiga Bulan Sekarang KPI Kita Sampai Dengan OKR Jadi Objektif Key Result Jadi Setahun Itu Hanya Objektifnya Tapi Key Result Kita Setiap Tiga Bulan Di Review Lagi Begitu Untuk Di 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 Adap Tasi Dengan Adanya Perubahan Perubahan Yang Berkembang Begitu Oke Itu Dari Saya Mbak Dian Terima kasih Pak Silahkan Pak Komang Bisa Ditambahkan Baik Terima kasih Pak Pertanyaannya Tadi Pak Indra Sudah Cukup Jelas Saya pikir Untuk Menjelaskan Bagaimana Caranya Mendapatkan Prediksi Atas Data Yang Kita Punyai Secara Histori Saya Menambahkan Sedikit Bahwa Bisnis Analytik Kalau Di kami Memetakan Di internal Perusahaan kami Bahwa Di tahun 2024 Nanti 2025 Kita Akan Menghadapi Era Yang kita Sebut Sebagai Bisnis Automation Jadi Dari Analytik Ke Automation Tadi Pak Indra Sudah Menyampaikan Bahwa Fundamental Dari Automation Ini Adalah AI Di dalam Automation Nanti Sangat Banyak Memang Diputuhkan Model Prediksi Model Optimasi Mas Bima Menyampaikan Tentang Optimasi Optimasi Itu Masuk Kedalam Preskriptif Analytik Kalau Predictive Analytik Itu Nantilah Tahun 2024 2025 Kita Prediksi Kita Akan Memasuki Dunia Bisnis Automation Dimana Hampir Semua Pekerjaan Itu Sudah Diwarnai Dalam Tanda Kutip Dengan Proses Proses Yang Sifatnya Automated Nah Dari Hari Ini Kita Sudah Melihat Bagaimana Di Farming Farming Manufacture Sudah Mesin Mesin Itu Sudah Banyak Sekali Bermain Dengan Robot Kemudian Bagaimana Risas Di Luar Sudah Membuktikan Bahwa Apa Namanya Mobil Tanpa Supir Begitu Sudah Mulai Di Testing Dimana Mana Begitu Kemudian Yang Sangat Dekat Dengan Kita Adalah Bagaimana Para Agen Helpdesk Misalnya Sudah Tergantikan Sebagian Tergantikan Oleh Chatbot Atau Robot-robot Yang menjawab Keluhan-keluhan Kita Nah Itu Yang kita Sebut Kita Akan Memasuki Era Itu Sehingga Peran Dari Strategic Management Ini Sangat Penting Begitu Ya Disamping Mempelajari Kembali Tentang Business Automation Itu Apa Saja Dimensi Dimensinya Juga Juga Sebenarnya Mempersiapkan Bagaimana People Ini Ready Untuk Masuk Ke Business Automation Itu Karena Kita Melihat Bahwa Para Millennial Yang Hari Ini Masih Baru Masuk Kedalam Dunia Kerja Pada Saat Nanti Di Era Business Automation Mereka Adalah Pengambil Keputusan Kofing Sehingga Membekali Mereka Dengan Ilmu Strategic Management Yang Diwarnai Dengan Bisnis Analytik Hari Ini Menjadi Sangat Penting Untuk Mempersiapkan Mereka Memasuki Era Itu Sehingga Siap Sehingga Tidak Ada Keluhan Ini Ternyata AI Bisa Menggantikan Orang Itu Yang Harus Kita Antisipasi Jangan Sampai Ada Mindset Paradigma Begitu Sehingga Menjadi Teknologi Malah Tidak Mengakselerasi Malah Dianggap Menjadi Pengabat Mungkin Itu Saya Menambahkan Sedikit Dari Apa Yang Disampaikan Terima kasih Pak Komang Pak Bima Boleh Menambahkan Untuk Fasilitas Atau Polisi Mengenaikan Ini Gapnya Lumayan Besar Kita Tau Asset Teori Karena Ketika Saya Mengajar Google Analytic Saya Baru Mengerti Bahwa Maksudnya Seperti Ini Tapi Kalau Saya Tidak Pake Software Itu Linking Memang Tidak Ada Pak Bagaimana Pak Bima Silahkan Kalau Bicara Polisi Di E-commerce Sendiri Sebenarnya Kita Sudah Mempunyai Peraturan Untuk PP PP PP80 Tahun 2019 Mengenai Perdagangan Mengalui Layanan Elektronik PMSI Ini Sebenarnya Apakah Bisa Mencakup Apakah Bisa Pertanyaannya Apakah Bisa Menggandungi Seiring Perubahan Zaman Tentunya Pasti Terus Mesti Dimodifikasi Maka Itu Dari PP80 Ada Turunan Permendak 50 Dan Mungkin Ada Turunan Permendak Permendak Lain Memang Kalau Kita Bicara Aturan Aturan Itu Pasti Selalu Ketinggalan Left Behind Karena Industrinya Itu Akan Terus Berkembang Mengenal Oh Iklan Baris Online Retail Terus C2C Sekarang Ada C2C Hybrid Ada Online Retail Terus Ada O2O Online Peraturan Itu Mengindu Kemana Dari Sini Memang Peran Kita Diasosiasi Kita Berkerjasama Dengan Pemerintah Untuk Memberikan Advokasi Kepada Pemerintah Kalau Memang Contohnya Mau Diatur Yang A Berarti Kita Mesti Mempertimbangkan Aspek Bisnis Ini 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 Nah Ini Adalah Tantangan Kita Bersama Sama Di Kedepannya Bahwa Nanti Bagi Yang Bergabung Di Dalam Asosiasi Bisa Terus Memberikan Masukan Kepada Pemerintah Itu Aja Mungkin Taman Dari Saya Baik Terima Kasih Pak Bima Pencerahannya Kita Lanjut Ke Pertanyaan Berikutnya Pak Robi Bisa Langsung Menanyakan Kepada Para Pembicara Ini Suaranya Ada Kemana Ya Pak Robi Silahkan Pak Robi Ini Bu Tadi Abis Keluar Ini Kebetulan Gak Apa-apa Saya sambil Seri Kan Tadi Saya Tanyakan Itu Bener Panjang Lebar Namun Saya Ambil Intinya Aja Kan Walaupun Kita Ada Ngomongin Analitik Ngomongin Bis Sembongin Spekulasi Proyek Yang Kawan-kawan Segala Macem Tadi Mungkin Namun Ini Bu Yang Saya Lihat Sekarang Saya Pengen Mungkin Dari Pak Indra Kali Tadi Ada Yang Namanya Customer Experience Impact Sama Satisfaction Yang dimana Laring Langsung Ke Profit Ketarik Gitu Jadi Bener-bener Apa Sekarang Ini Nggak Cuma Profit Aja Sebenarnya Yang Nggak Dilihat Kebanyakan Orang Yang Saya Lihat Juga Teman-teman Mungkin Teman-teman Yang Yang Penting Gue Untung Dulu Llah Bentar Benefit Menempatnya Belakangan Aja Mau Dia Napas Pendek Nah Untuk Game Changer Sekarang Disini Mungkin Apakah Ada pendapat Lain Dari Pak Indra Khususnya Yang Bisa Saya Apa Namanya Bakal Share Ke Teman-teman Lagi Oh Gini Loh Harusnya Itu Si Bu Palingan Terima kasih Pak Baik Terima kasih Eh Saya Langsung Baik Terima kasih Mas Roby Dari BR Institute Ya Oke Jadi Saya Ingin Sharing Juga Sebetulnya Sekarang Justru Pelaku Digital Itu Mulanya Justru Dari Obses Kepada Customer Dulu Gitu Ya Bagaimana Bisa Bisa Meng-create Value Kita Betul-betul Bisa Apa Ya Menjawab Problemnya Customer Bahwa Customer Punya Problem Yang Kita Solusikan Begitu Ya Jadi Bermulai Dari Adanya Customer Development Ada Isu Apa Di Customer Kemudian Gap Itu Yang Diisi Bahkan Revenue Itu Adanya Di Tahap Kelima Jadi Pertama Valid Secara Customer Bahwa Ini Menjawab Customer Problem Kedua Baru Bicara Produknya Produknya Fit Enggak Jadi Kalau Produknya Fit Berarti Kemudian Nanti Dia Teruskan Dalam Development Baru Nanti Ketiga Masuk Ke Bis Modelnya Jadi Produknya Oke Baru Dia Bikin Bis Modelnya Fit Enggak Mau Bayar Gak Kira 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 Kalau Sudah Oke Baru Di Akselerasi Baru Revenue Itu Diterakhir Jadi Profit Di Ujung Jadi Sekarang Justru Ya Kayak Produk-produk Digital Yang Penting Dipakai Dulu Kalau Ngapain Profit Dipakai Aja Enggak Berarti Memang Sekarang Selalu Memang Dimulai Dari Iterasi Untung Mastikan Dia Fit Secara Customer Problem Kemudian Produk Kemudian Abis Model Baru Kemudian Market Dan Baru Terakhir Adalah Revenue Jadi Profit Sebenarnya Di ujung Yang pertama Adalah Betul-betul Menjawab Perabunya Customer Dulu Itu Kalau Itu Dijawab Maka Dia akan Dipakai Nah Baru Kita Bicara Nanti Ada Revenue Dan Profit Begitu Yang saya Lihat Justru Kita Melihat Trendnya Kebalik Bahwa Anak-anak Muda Justru Malah Dari startup Itu Sibuk Untuk Obses Untuk Create Value Dulu Sementara Kalau Perusahaan Besar Itu Enggak Gitu Perusahaan Besar Pengen Bikin Produk Yang Perusahaan Pengen Bikin Itu Bedanya Sekarang Perusahaan Besar Harus Belajar Sama Perusahaan Kecil Yang Lebih Inovatif Dan Customer Centric Gitu Pak Roby Mas Roby Siap Thank you Banget Informasinya Terima kasih Pak Indra Kita lanjutkan Masih banyak Pertanyaannya Ternyata Dari Pak Doni Pak Doni Bisa langsung Bertanya Kepada Para Pembicara Pak Doni Ilham Halo Pak Doni Pak Deni Ilham Ingin langsung Menyampaikan Pertanyaannya Oke Sepertinya Saya Tidak ada Jawaban Saya coba Banyakan Selamat Sore Terima kasih Untuk insight Yang disampaikan Pak Komang Dan Pak Indra Salam Kenal Saya Doni Dari Pertamina Pertanyaan terkait Pengalaman praktis Bapak Berdua Dalam Menginisiasi Bisnis Analitik Di Organisasi Ini Pak Di awal-awal Apakah Akan lebih Efektif Membuat Base System Dengan Bantuan Internal Task Force Untuk Develop Base Platform Data Analitik Tersebut Silahkan Pak Indra Atau Pak Komang Silahkan Pak Indra Komang Beli Silahkan Baik Saya mungkin Ada beberapa Hal Terkait Dengan Pengalaman Kami Juga Di Industri Pada Saat Memulai Bisnis Analitik Yang pertama Adalah Bahwa Problem Perusahaan Organisasi Itu Sebenarnya Kita Sendirilah Yang Paling Paham Jadi Artinya Saya Berpikir Waktu Itu Bahwa Konsultan Belakangan Saja Jadi Konsultan Juga Tidak Murah Sebenarnya Kita Sendiri Yang Harus Mendefinisikan Kita Harus Starting Point Kondisi Hari Seperti Apa Kemudian Tujuan Kita Mau Kemana Pada Saat Kita Ingin Mencapai Tujuan Tersebut Kemudian Di Tengah Tengah Misalnya Ada Sesuatu Yang Kita Membutuhkan Bantuan Orang Lain Itu Baru Kita Butuh Konsultan Atau Siapapun Atau Expertise Dari Eksternal Silahkan Tapi Mendefinisikan Suatu Strategi Mendefinisikan Suatu Planning Di Dalam Internal Perusahaan Mensolusikan Suatu Bisnis Problem Dalam Perusahaan Justru Kita Lebih Paham Jadi Jangan Sedikit Sedikit Kita Minta Tolong Konsultan Justru Kita Yang Lebih Paham Sehingga Kita Sendiri Yang Harus Memetinkan Apa Plan Kita Kemudian Starting Point Hari Ini Kita Sudah Ada Dimana Pada Saat Nanti Kita Berjalan Kemudian Ingin Mencapai Tujuan Tersebut Ada Sesuatu Gap Yang Memang Resorcenya Tidak Ada Di Kita Contoh Misalnya Kita Butuh Data Data Benchmark Yang Mungkin Visibility Kita Terbatas Itu Mungkin Perlu Bantuan Mereka Kita Butuh Misalnya Industri Expert Yang Tidak Ada Di Internal Kita Tapi Kita Paham Apa Yang Kita Milik Dan Dimana Gap Bahkan Pada Saat Pertama Kami Mendevelop Bisnis Analitik Di Organisasi Kami Memulainya Dari Tiga Orang Dan Itu Growing Dan Use Case Pun Kami Mulai Dari Tiga Use Case Utama Jadi Kadang-kadang Kita Mendevelop Case Atau Business Case Pertama Itu Dari Teman-teman Bisnis Unit Banyak Sekali Datang Kita Kerjain Ini Doang Kerjain Ini Doang Begitu Justru Tim Kita Sendiri Yang Harus Memilih Bagaimana Cara Memilih Gunakan Kuadran Mana Yang Isi To Roll Out Within Three Month Misalnya Kita Bisa Capai Kemudian Mana Dari Within Value Yang Besar Bagi Perusahaan Itu Dulu Diutamakan Datanglah Tiga Waktu Itu Saya Datang Tiga Tiga Itu Dulu Fokus Selama Tiga Bulan Kita Kerjakan Kita Buktikan Bahwa Bisnis Analitik Kita Berhasil Menghasilkan Value Sesudah Itu Baru Moving Ke Use Cases Itu Step Step Kalau Butuh Konsultan Tergantung Kita Mau Mensolusikan Gap Yang Dimana Tapi Saya Sarankan Jangan Pertama Langsung Pakai Konsultan Karena Sebenarnya Kita Sendirilah Yang Paling Paham Kondisi Perusahaan Kita Dan Permasalahan Kita Mungkin Pak Indra Nanti Yang Lebih Paham Saya Terima kasih Tadi Sudah Cukup Lengkap Dari Pak Komang Jadi Saya Mungkin Juga Nambahkan Emang Selalu Mulai Dari Ya Mungkin Harus Dari Why Dulu Kita Harus Paham Dulu Start With Why Jangan Langsung What Dan How Apa Sebenarnya Kita Harus Framing Ada Isu Strategis Apa Ada Strategis Apa Bagi Perusahaan Ada Bisnis Ris Apa Itu Yang Mungkin Harus Jadi Consen Utama Untuk Itu Maka Tentu Jawabannya Pasti Antara lain Pasti data Salah satu Yang harus Dibangun Karena Masalah Bisnis Antara lain Karena Data Masalah Negara Ini Karena Data Gak 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 Ada Data Jadi Kalau Begitu Ada Bantuan Pemulihan Ekonomi Siapa Punya Data Itu Bingung Jadi Emang Kita Selalu Nanti Terkait Dengan Data Tapi Data Itu Isu Yang Sudah Lama Sebetulnya Dulu Ada Data Data Warehouse Database Data Warehouse Itu kan Jernih Dari Data Sesuai Dengan Tantangan Tantangan Yang Hadir Dari Bisnis Dari Waktu Ke Waktu Sampai Menjadi Big Data Masuk Data Lake Terbicara Data Unstructure Itu Sebuah Jernih Yang Memang Terjadi Tapi Selalu Mulai Dari Why Dulu Bahwa Apa Yang Sebenarnya Ingin Kita Apa Aspirasinya Apa Storinya Yang Ingin Kita Bangun Baru Kita Bicara Membangun Sebuah Organisasi Seperti Apa Kalau Pengalaman Di BRI Kalau Di Telkom Dulu Kalau Di BRI Memang Kita Sudah Ada Yang Pengelolaan Data Tapi Untuk Reporting Untuk Dashboard Yang Tadi Bicara Kebelakang Tapi Bicara Analitik Yang Lebih Predictive Lebih Preskriptif Itu Sebenarnya Dibangun Baru Mulai 2017 Kalau kita Bicara Digital Pasti Harus Bicara Data Jadi Semua Digital Pasti Bicaranya Data Google Data 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 Facebook Data Data Jadi Digital Digital Transmasi Digital Begitu Memang Harus Fokus Pada Coability Yang Harus Dibangun Apa Saja Coability Memang Tadi Harus Talent Talent Harus Customer Centric Begitu Kemudian Culture Harus Sangat Ajal Kemudian Dan Juga Data Driven Bangun Waktu Big Data Divisi Big Data Departemen Big Data Tapi Karena Kita Tahu Ini Hal Baru Bagi Perusahaan Kita Yang Ada Orang Data Warehouse Yang Bikin Reporting Kalau Bicara Big Data Itu Ilmu Baru Bagi Bank Maka Waktu Yang Terjadi Adalah How Kita Bajak Orang Orang Dari Luar Dulu Kita Bajak Orang Dari Dari Bukalapak Bukalapak Dari Bukalapak Kita Hire Begitu Dia Menjadi Yang Memang Sudah Duluan Tentu Sudah Punya Sebagai Talent Yang Sudah Duluan Dalam Mengenal Big Data Itu Kita Mix Kulturnya Dengan Teman-teman Di Dalam Itu Untuk Membangun Sebuah Unit Big Data Di Dalam Yang Nanti Bicara Predictive Dan Predictive Tadi Baru Sekarang Sudah Menjadi Sebuah Divisi Khususus Untuk Data Management Sebesar Sekarang Yang Memadukan Baik Data Structure Mampu Untuk Berbagai Decision Driven Data Analytik Begitu Jadi Berdasarkan Perlu Decision Apa Datanya Dilengkapi Begitu Ini Ada Divisi Khusus Yang Melakukan Itu Seperti Konsultan Itu Tadi Konsultan Itu Akan Dipakai Pada Saat Dimana Kita Ilmunya Gak Ada Kita Bantu Konsultan Untuk Tapi Kita Tahu Dulu Why Baru Nanti How Bisa Dibantu Konsultan Seperti Itu Mungkin Jawaban Saya Terima 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 Yang Sangat Kita Lanjutkan Seikit Lagi Pertanyaan Yang Ada Dari Pak Nini Edwin Pak Dony Bertanya Tadi Saya Sudah Jafri Pak Dony Ternyata Pertanyaannya Untuk Pak Bima Bagaimana Bisis Analitik Digunakan Pokopedia untuk meningkatkan jumlah transaksi ke depan. Seperti apa contohnya? Silakan Pak Nama. Ya, terima kasih. Nah, bisnis analitik sebenarnya banyak sekali digunakan untuk e-commerce tidak hanya Tokopedia untuk meningkatkan transaksi. Salah satunya mungkin adalah layanan yang diberikan oleh Tokopedia sendiri. Dulu Tokopedia hanya bisa memberi barang, sekarang servis-servis digital produk di Tokopedia dan kawan-kawan e-commerce itu lengkap sekali. Salah satunya mungkin yang saya angkat karena kebetulan waktu di Bukalabak saya yang juga membawa produk itu adalah pembayaran pajak kendaraan bermotor, pembayaran pajak PPH, segala macam, itu sekarang bisa dilakukan di e-commerce. Waktu pas kita mengajukan ke internal, ini saya cerita, based on a story, itu internal, ini bayar pajak, opsinya buat apa ya? Terus begitu ternyata kita menjadi salah satu lembaga bank non-persepsi dan akhirnya kita bisa proven transaksinya, itu akhirnya bisa mendapatkan user secara gratis karena orang ingin menggunakan fitur itu. Nah, user itu begitu kita track datanya, dia nggak hanya membayar pajaknya saja, tapi dia juga membeli barang. Nah, biasanya kan kita ada di e-commerce itu namanya user acquisition kan. User acquisition itu cost-nya macam-macam, ada yang 5.000 rupiah, 10.000 rupiah, tapi dengan kita mengeluaskan pelayanannya itu, sehingga user acquisition kita bisa lebih rendah, bahkan kita tidak perlu membayar untuk user acquisition. Salah satunya lagi mungkin kartu prakerja ya, keterlibatan dari sektor swasta gitu ya. Nah, itu juga mendatangkan user acquisition juga yang cukup besar. Tetapi memang kalau kita mengajukan fitur, salah satunya di e-commerce, itu pasti harus ada data driver-nya dulu. Kenapa kita mau ngambil fitur ini? Kenapa? Apa? Let's say revenue-nya berapa, omset-nya berapa, potensial user-nya berapa. Itu semua based on data sih. Jadinya memang apapun itu, kalau ditanya bagaimana caranya banyak, tapi menurut saya adalah sekarang one-stop marketplace itu juga sekarang menjadi sesuatu hal yang sangat common di e-commerce di Indonesia. Mungkin itu aja Mbak Dian, terima kasih. Terima kasih. Ini selanjutnya pertanyaan dari Pak Bima nih. Oh, Bima siapa ya? Saya ingat nanya sih. Oh, ini tulisannya di saya. Dari tadi, di sini tulisannya Bimalaga nih Pak. Salah kali. Atau silahkan. Orang Bimalaga, tadi saya juga Bimalaga. Iya, saya juga tadi bingung banyak-banyak yang namanya jadi Bimalaga. Oh, ini tulis telannya itu. Iya, silahkan Pak. Bapak yang bertanya. Enggak, bukan saya. Iya, untuk yang bertanya. Saya soalnya di sini namanya Bimalaga. Atau saya bacakan saja ya. Pertanyaannya minimal terjawab gitu ya Pak. Selamat sore, terima kasih atas sharing-nya, atas pembahasan yang sangat menarik. Pertanyaan untuk Pak Komang dan Pak Indra mengingat tadi sempat di-mention mengenai kemampuan internal organisasi mengenai data analitik yang sudah harus menjadi bagian dari organisasi. Lalu bagaimana cara organisasi dalam mengakomodir kebutuhan dari organisasi atas new capability tersebut, Pak? Terima kasih sebelumnya. Ijin kebang, saya duluan ya. Silahkan. Ya, oke. ke depan saya rasa tadi ya, kita kita akan makin melihat peran data semakin strategis begitu. Karena ke depan ini kita akan lihat pemanfaatannya untuk berbagai macam kegiatan di dalam perusahaan ya. Dan dengan perkembangan AI, kemudian machine learning ya, memang beberapa tadi saya sampaikan, untuk bisa kompetitif memang, untuk bisa bergerak dengan cepat dan efisien, itu memang kita akan nanti akan makin dibantu oleh teknologi, makin otomasi, makin besar, akan makin masif gitu, hyper-otomasi akan terjadi. Nah, oleh karena itu memang itu basisnya semua data gitu. Nah, memang jadi organisasi di bidang data ini menjadi makin strategis. Seperti BRI juga kita ingin dianggap sebagai data company ke depan gitu, yang memang yang nanti akan dipakai untuk mengambil keputusan di berbagai fungsi ya, di marketing, di strategi, di produk, di human capital, begitu ya, di semua basis data. Nah, memang ini dibangun kemampuan ini, memang talentnya itu tadi yang Pak Komang bilang, ini talent war. Sekarang, semua juga berburu nih, saya dengan Pak Komang juga rebutan sebetulnya, semua rebutan ya. Jadi, kita harus punya strategi dalam mengakusi talent agak beda nih. Seperti BRI begitu, kita tentu juga berusaha memiliki talent-talent yang dibangun dari dalam, tapi itu juga mungkin perlu waktu dari rekrutasi. Tapi juga kita meng-hire yang sudah jadi begitu masuk ke dalam BRI. Seperti sekarang, Head of AI-nya BRI itu diambil dari luar. Ya, kita bajak dari salah satu e-commerce ya, Head of AI-nya e-commerce masuk ke BRI begitu. Itu cara-cara yang kita lakukan untuk mixed culture supaya yang non-tradisional ketemu dengan yang di dalam begitu. Di samping juga cara-cara untuk mendapatkan, karena banyak use case-nya, nah ini kita juga ada model insourcing, kita ada partner-partner yang menyediakan talentnya untuk mengerjakan berbagai use case. Nanti kalau mereka juga talentnya bagus, kita juga masukin ke dalam. Kita juga lakukan yang namanya data hackathon untuk melihat komunitas talent data, yang nanti yang bagus-bagus kita tandain. Kalau perlu kita lamar duluan supaya gabung ke BRI gitu, tapi itu dalam meraka memperkuat kemampuan organisasi internal di data analitik, karena makin penting ke depan ya, untuk memiliki keabilitas di bidang data analitik ini. Begitu mungkin kira-kira jawaban dari saya? Terima kasih. Terima kasih Pak Indra. Silahkan Pak Komal. Baik, saya menambahkan apa yang disampaikan Pak Indra tadi. Mungkin saya dengan cerita awal mulanya kita membentuk capability ini di perusahaan. Jadi memang sebelum ada unit big data analitik di perusahaan saya, itu rekrutasi di kita itu selalu seputar rekrutasi orang IT, orang manajemen, orang akutansi gitu ya, orang teknik telekomunikasi. Nah, sejak 2013 kita membentuk unit analitik itu, mulai ada kebutuhan-kebutuhan untuk penambahan kapabilitas-kapabilitas bisnis analitik. Seperti pada tahun 2013 itulah kami memulai mengadakan rekrutasi terhadap lulusan-lulusan dari jurusan statistik matematika yang sebelumnya tidak pernah kami rekrut. Nah, itu baru pertama kali itu mulai masif, kita lakukan rekrutasi gitu. Karena bisnis analitik ini kami lihat dibentuk oleh beberapa core kompetensi. Tadi statistik, matematik, kemudian IT sudah pasti ada di telko, kemudian satu lagi adalah bisnis. Nah, itu mix keempatnya gitu. Nah, kemudian cara mendapatkan talent ada beberapa macam. Tadi saya menambahkan Pak Indra, bahwa di samping kita rekrutasi dari presiduit, kemudian kita didik dia dari scratch menjadi seorang data sains, data analis, tapi kami juga mengambil di tengah-tengah. Jadi, mengambil profesional hire, kemudian mengambil juga tenaga kontrak atau partner-partner yang memang bekerja sama dengan kita. Jadi, mix juga. Dan satu lagi di tahun ini, baru lagi kita bentuk di Telkom University, TelU, jurusan baru yang kita sebut sebagai jurusan bisnis analitik untuk S2. Jadi, jurusan baru karena kebutuhan tentang people ini sebegian banyak bagaimanapun kita memiliki TelU dan kita banyak sourcing-nya juga dari TelU dan di sana sudah dibentuk dan mulai dibentuk faculty of business analitik. Mungkin demikian tambahan. Oke, terima kasih Pak Indra dan Pak Komang. Sepertinya waktu kita juga sudah tidak banyak. Boleh dipilih, Pak, masing-masing Pak Komang, Pak Indra, dan Pak Bima satu-satu penanya terbaik yang akan diberikan hadiah oleh penyelenggara. Silakan langsung ditaruh di chat saja. Boleh, Pak. Untuk menindaklanjuti kegiatan ini juga sampai kepada implementasi, kami sebenarnya akan mengadakan workshop terkait dengan bisnis analitik software-software yang tadi sudah dibicarakan oleh Pak Komang, Pak Indra. dan Pak Bima seperti Google Analytics, ProModel, RStudio, Tableau, dan lain-lain. Bookshave ini sebenarnya berbayar. Nomor untuk Bapak Ibu yang hadir hari ini dapat diberikan free dengan mengisi link survey yang akan saya taruh di chat. Jika memiliki perusahaan e-commerce yang bekerja di e-commerce ataupun telah menjadi partner di platform-platform e-commerce, seperti itu, Bapak Ibu, linknya saya berikan di chat. Bisa juga diberikan kepada teman atau partner yang memang membutuhkan dan sesuai. Bapak dan Ibu sekalian. terima kasih saya sudah ada pilihan dari Pak Bima ya. Pak Bima, ini benar Pak Bima ya? Benar, Pak Bima, benar-benar. Oke. Pak Bima, pilih Ibu Teresya sebagai penanya pertama tadi ya. Terima kasih Pak Bima. Pak Komang dan Pak Indra. Oke, saya siapa tadi? Ini bagus-bagus sih, diri agak bingung, potentar. Oke. Saya Pak Budianto. Pak Budianto, oke. Berarti peserta hari ini yang mendapatkan hadiah dari penyelenggara nanti akan dihubungi itu Ibu Teresya, Pak Budianto, dan Pak Komang. Pak Komang memilih siapa? Pak Doni Ilham. Pak Doni Ilham, oke. Sudah ada tiga pemenangnya untuk penanya terbaik hari ini. Terima kasih. Sepertinya kita harus wrap up. Saya coba wrap up sedikit untuk business analytic process dan adoption yang tadi sudah diceritakan, di-sharekan oleh Pak Komang. Itu kita harus define dulu, mulai dari the business need-nya, business understanding-nya, baru bisa explore ke datanya. bisa analyze datanya, predict datanya dengan teknologi. Sebelumnya juga kita harus build analytic culture, tadi juga dibicarakan oleh Pak Indra, dan governance-nya, data privacy, legal-nya, dan agile budgeting, tadi sempat di-mention juga oleh Pak Komang, jadi bukan based on project, tapi based on capacity. terakhir tadi ada dibahas deskriptif, predictive, hingga ke preskriptif oleh Pak Bima. Jadi prosesnya seperti itu, mulai dari business understanding, dari business understanding, baru kita ke data understanding-nya. Baru kita bisa pilih software apa yang sesuai dengan industri kita, dengan business problem kita, sehingga dari data yang memang sudah kita olah, dengan sesuai dengan business needs kita, kita sudah pilih software yang memang sesuai dengan bisnis yang akan kita address, dengan industri kita, baru akhirnya kita bisa meningkatkan data-data historical saja, atau data-data yang belum termanfaatkan untuk future, untuk predict the future, kita bisa meningkatkan pemanfaatan data tersebut. Saya rasa itu kesimpulan terakhirnya, jadi dari pembahasan kali ini, Bapak-Ibu sekalian bisa melanjutkan kepada, coba memilih, karena pemilihan software, pemilihan selain software, mulai dari seperti hadup tadi, mulai dari hadupnya, sampai ke software yang tadi dijelaskan oleh Pak Komang, itu adalah PR yang juga panjang sebenarnya, sampai kepada competitive advantage, bisa mendapatkan sari insight, competitiveness, untuk memproduk dan strategi Bapak-Ibu sekalian ke depannya. Oke, saya rasa kita sudah sampai kepada penghujung acara. Terima kasih untuk kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berbuka untuk Bapak-Ibu sekalian yang berpuasa. Sehat-sehat selalu untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Dian. Terima kasih, Mbak Dian. Sama-sama. Oh, mau foto? Iya, saya lupa, Pak. Terima kasih semua. Terima kasih, Mbak Dian. Terima kasih, Pak Oma. Terima kasih. Bisa dapat materinya? Bapak-Ibu sekalian, maaf, boleh berfoto dulu, untuk kenang-kenang. Satu. Materi sama satu. Sama satu. Buka. Satu, dua, tiga. Oke, next slide sebentar. Satu, dua, tiga. Satu lagi terakhir. Satu, dua, tiga. Oke. Ada, tadi ada yang untuk materi, nanti bisa kita kirimkan ke email Bapak-Ibu sekalian untuk sertifikat oleh penyelenggara dari Pertamina dan ISMS. Ada link-nya lagi untuk sertifikatnya, Bu? Kenapa? Untuk sertifikatnya, apakah ada link lagi atau gimana? Nanti akan diberikan link-nya, Pak, melalui email. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Sehat-sehat. Sampai berjumpa di event berikutnya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.